Beda nggak teknik oktave dengan power chord atau riff oktave dengan power chord? Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Hari Vigo. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang teknik oktave yang kita mainkan menjadi sebuah riff yang bisa kita pakai dalam sebuah interlude atau part kosong tujuannya untuk membentuk lead gitar atau sebuah melodi. Jadi kita sama-sama belajar di sini bagaimana caranya kita improvisasi melodi gitar menggunakan teknik oktave. Langsung aja tanpa banyak bacot, apa sih oktave itu? Oktave adalah gampangnya adalah susunan solmisasi. Contohnya, Do ketemu Do lagi, itu satu oktave. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do ketemu Do lagi, satu oktave. Setelah itu, ulang lagi kan, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do lagi. Itu maksudnya oktave kedua. Terus ulang lagi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do lagi. Oktave ketiga dan seterusnya. Itu gampangnya tentang oktave. Karena definisi panjangnya itu nanti kalian pasti bingung ya. Nah lalu bagaimana dengan teknik oktave di gitar? Ini dipakai di lagu apa sih? Teknik seperti ini? Banyak. Di luar negeri banyak banget. Untuk yang dalam negeri, kalian pasti tahu. Atau Ya kayak gitu-gitu ya. Tahu lah itu lagu belian apa. Banyak selain itu juga banyak di luar sana. Itu sama-sama menggunakan teknik oktave ini. Basicnya adalah kita memencet satu nada, lalu kita tambahkan dengan nada lain sebagai nada kedua, tapi nada tersebut adalah nada yang sama dengan nada pertama. Cuma oktavnya berbeda, artinya tinggi rendahnya berbeda. Contoh, gue main di sini. Ini kan nada C. Nah, terus gue main lagi di sini. Ini juga C. C dan C. Walaupun tinggi rendahnya berbeda, tapi ini tetap C. Jadi gue bisa gabungkan dua nada ini seperti ini. Menjadi teknik oktave. Terus apakah mainnya hanya bisa dipetik seperti ini? Nggak juga. Biasanya gitar-gitaris mainnya dengan digenjreng. Dan banyak yang nanya, gue coba untuk ngegenjreng teknik oktave ini, tapi malah kepencetnya suaranya nggak enak. Iya memang. Mencetnya kudu hati-hati ya guys ya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena kita melengkapi nada yang nggak harus kita pencet. Ya kan? Contoh. Di sini C. Di sini C. Nada tengah-tengah ini di senar 4 ini kan emang nggak dimainkan ya kan? Jadi jangan sampai dia kena genjreng. Lalu bagaimana caranya kalau kita nggak genjreng begini biar dia nggak bunyi suaranya senar 4-nya? Gampang. Kita mute. Makanya di sini fungsinya jari telunjuk kita yang agak kena sama senar 4-nya ini. Jadi kita mencet senar 5 di sini, tapi sedikit kena dengan senar 4-nya biar dia mati. Minimal walaupun bunyi seperti ini. Tapi dia nggak bernada. Oke? Jadi kan bisa gabungkan jadinya. Nah. Ini mati, bunyi lagi. Bunyi, mati, bunyi lagi. Bunyi, mati, bunyi lagi. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kalau misalnya kita mau ngegenjreng seperti ini? Tetap kedengeran, cuma ini sama ini doang. Nah, simple. kita menekan bawahnya ya. Misalnya gue di sini, di senar 3 ini kan fret 5 ini main kan pakai clinking. Nah, di sini dua dan satunya ini tetap kena sama jari clinking gue. Cuman jangan bunyi. Ya. Konsepnya sama tadi seperti yang di sini. Jadi kita bisa main full seperti ini. Karena kan kalau di panggung kita bisa ya lupakan ini mencetnya kira-kira yang mana ya? Apalagi sambil gaya gitu kan. Kadang-kadang kita gak fokus dan kita main asal begini aja. Inilah fungsinya kita mute senarnya. Gitu. Lalu atasnya ini gimana? Senar 6-nya tetap kita bisa mute pakai jari tengah ataupun jari manis. Nah, gini aja. Kan gak bunyi. Seolah-olah seperti kita memainkan power chord ya. Untuk jarinya. Cuman kita ini kan di bawahnya. Jadi ada yang nanya tuh kemarin. Beda gak teknik oktav dengan power chord atau riff oktav dengan power chord itu berbeda. Karena kalau power chord kita main 1 dan 5-nya artinya dalam susunan mayor ya. 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 ini chord menjadi C5. Sementara ini adalah teknik oktav. Beda. Ini C5 punya oktav. Oktav C. Yang di mainan adalah do ketemu do lagi. Ini fa, sol, la, si, do. Ini do. Nah, ini do tinggi. Yang lebih tinggi dibanding ini. Jadi kita mainkan 2. Begitu. Teri oktav ini juga sebenarnya gak harus dimainkan dari C. Kalian bisa mainkan dari manapun. C, 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 D, d, c, E. Dan segala macemnya. Seterusnya. Yang penting kalian coba dipasihin aja sama lagunya. Kalian mau nyarinya bagaimana iramanya. Dan yang penting adalah kalian kalau misalnya mau enak ya carinya bagaimana biar ketemu riff yang enak itu kalian bisa pelajari namanya scale nah kemarin juga di nanya lagi ke gue kenapa sih harus belajar scale kenapa gak pake feeling aja soalnya gitar-gitar zaman dulu itu katanya banyak yang cuman style lagu kaset dia ulang-ulang lagi puter-puter lagi terus coba terapin disini pake hearing pake pendengaran dan pake feeling masalahnya ini sudah pernah gue bahas ya singkat aja gue akan bahas lagi sedikit aja masalahnya gak semua orang terlahir dengan kecerdasan yang sama artinya itu adalah kecerdasan musikal ya kalau Jimmy Hand Hendrix dan Beethoven dan segala macemnya itu yang jago-jago di luar sana sebelum-sebelum kita itu mereka ininya dan ininya dari lahir bawaan sana ilahiyah itu udah ada bakat musik walaupun gak secara langsung baru lahir langsung jadi pemain musik enggak memang bakat itu perlu pertumbuhan perlahan-lahan tapi mereka adalah segelintir orang beberapa orang yang terlahir dengan kecerdasan musik di atas orang yang gak cerdas musiknya maksudnya seperti gue gue tidak cerdas musiknya walaupun sekarang sudah mulai terbiasa karena seiring waktu jadi denger itu kayaknya chord-nya ini ini chord-nya ini karena terbiasa nah itulah fungsinya scaling ya makanya kalau misalnya belum ngerti scale silahkan tonton dulu video tentang scale lengkap di tutorial scale gue di playlist cek aja tutorial scale atau klik aja di sini nah sekarang lanjut lagi kita coba membuat sebuah variasi atau melodi atau sebuah riff lah ya karena kan singkat menggunakan teknik octave ini contoh misalnya gue akan mainkan nada oh iya nanti backing track-nya gue akan main dari scale D mayor ya atau B minor sama aja by the way kita harus cari dulu nada enaknya bisa dengan dua cara pertama dengan feeling tadi seperti yang gue bilang untuk sebagian orang yang feeling dan hearing-nya terlatih bisa langsung ketemu dimana enaknya yang kedua kalau misalnya kalian belum terlatih kalian bisa belajar scale tadi seperti yang gue kasih kartnya ya et jangan di skip dulu gue mau ngenalin dua produk terbaru lagi dari Scarlett ini adalah Skin Smoothing Retinol Serum dan Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum panjang-panjang ya namanya ya serum ini bisa dipakai baik cowok maupun cewek ya jadi jangan khawatir ini unisex jadi masing-masing serum ini cocok buat kalian yang punya kulit kusam kulit kasar dan muncul tanda-tanda penuaan untuk yang Skin Smoothing Retinol Serum ini fungsinya untuk memperbaiki tekstur kulit menyamarkan kerutan dan mencegah tanda-tanda penuaan lalu dia juga bisa merawat kulit kalian yang berjerawat nah untuk serum yang Niacinamide 5% ini punya benefit yang gak kalah penting yang pertama memperbaiki skin barrier sekaligus juga untuk mencerahkan kulit dan dia juga bisa melindungi kulit dari peparan radikal bebas untuk yang serum Niacinamide 5% ini bisa kalian pakai di siang ataupun malam sementara untuk yang Skin Smoothing Retinol Serum ini kalian pakainya di malam hari aja ya cara makainya masing-masing ini simpel yang pertama kalian tinggal tetesin aja serumnya 2-3 tetes pada telapak tangan kalian yang kedua tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan ya lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan leher yang ketiga tunggu 1-2 menit hingga produk meresap sepenuhnya guys jadi produk ini bisa kalian pakai setiap hari ya dan bisa juga digambungkan atau kompatibel dengan serum scarlet yang lainnya dan ini udah bepom ya btw untuk selengkapnya kalian bisa cek aja link yang gue taruh di deskripsi di bawah ya sekarang gue coba menggunakan scale dan feeling gue gabungkan pastinya ya gue akan coba main misalnya seperti itu contohnya bagaimana menemukan nada seperti itu tadi sebenarnya spontan aja sih kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan hearing dan feeling dan scale-nya udah lancar pasti kalian juga bisa menemukan nada yang enak ini gak harus kalian ikutin cuma contoh doang nah kalau misalnya kalian belum bisa langsung seperti itu kalian coba cari dulu nada enaknya menggunakan satu jari dulu nah pas udah dapet satuan jarinya kalian tinggal cari otafnya aja otafnya tuh gampang kalau misalnya kalian main di senar 5 misalnya mulai dari sini ya nah kalian tinggal cari aja bentuk diagonalnya ini ini kesini kan diagonalnya nih nah berarti disini otafnya berarti kalian bisa main dari sini dari sini dari sini ya nah kesininya ikutin aja samain aja diagonalnya gini berlaku juga untuk yang atas misalnya kalian main dari atas juga sama diagonal sama ini juga sama tapi yang beda adalah kalau misalnya kalian main dari jari tunjuknya ya jari tunjuknya main dari senar 4 beda karena gak diagonal harus nambahin setengah artinya maju satu fret biar pas suaranya karena kalau enggak nih ya kalian tetap diagonal seperti ini ales karena tuningnya berbeda ya senarnya di senar 3 juga beda misalnya kalian tunjukkan di senar 3 jangan mainkan di senar 1 seperti ini ales ikutin juga naikin setengah atau fretnya geser satu fret atau setengah ya nadanya kayak gitu oke sekarang coba gue mainkan dengan backing track dengan polo tadi yang seperti ini itu dia guys dari gue mudah-mudahan kalian paham sampai sini ya ini adalah teknik oktav yang bisa kalian mainkan di lagu apapun mau itu metal mau itu pop mau itu rock yang membedakan adalah cara bermainnya nada-nada yang digunakannya dan sound kalian mudah-mudahan sampai sini menjawab ya pertanyaan teman-teman tentang riff oktav atau teknik oktav ya see you on the next video tetap latihan tetap semangat berjuang dan bye-bye sub indo by broth3rmax